Mauas padai praktek politik uang Caleg Perindo, Ramdan Alamsyah melakukan sosialisasi bahayanya politik uang pada warga Palmera, Jakarta Barat. Sementara itu puluhan ibu-ibu dan remaja putri terlihat antusias mengikuti cooking class untuk meningkatkan pendapatan keluarga bersama Caleg Perindo, Daru Virko. Kehidupan politik sejatinya adalah untuk mewujudkan idealisme bagi masyarakat dan negara. Namun dalam prakteknya, politik seringkali menggiring pilihan dan opini masyarakat dengan segala cara. Salah satunya adalah dengan manipolitik atau politik uang. Untuk itu masyarakat diajak untuk mewaspadai praktek politik uang apalagi pada masa kampanye legislatif saat ini. Ini ditegaskan Ramdan Alamsyah, kader muda Partai Perindo yang juga merupakan Caleg DPRD DKI Jakarta saat bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan warga Jalan Kemanggisan Kincir, Palmerah, Jakarta Barat. Tidak hanya bersilaturahmi, Haji Ramdan turun bersama warga memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak di bantaran Caleg Grogol ini. Artinya gini kita termasuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa sekarang manipolitik ini banyak sekali. Manipolitik banyak dan tentunya kader-kader kita harus diberikan pembekalan. Bahwa manipolitik itu bukan merupakan bagian yang terpenting dalam politik, bahkan itu menjadi satu musuh bersama. Kegiatan manipolitik membagi-bagikan katakan uang untuk mendapatkan suara. Itu dari partai kita tentunya harus menyampaikan kepada konstituen hal-hal yang demikian itu menjadi sesuatu yang terlarang. Sementara itu di Sudimara, celeduk kota Tanggerang, puluhan ibu-ibu dan remaja putri terlihat antusias mengikuti cooking class yang dikelar Daru Virgo Santoso, caleg DPRD kota Tanggerang. Ibu-ibu ini diajarkan cara membuat pembek Palembang agar bisa dijadikan salah satu peluang usaha untuk menambah ekonomi keluarga. Jadi manfaat daripada cooking class cara membuat Palembang ini adalah salah satu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi ibu-ibu yang ingin usaha di bidang kuliner, kita memberikan bimbingan, salah satunya adalah pembelajaran pembuatan PMP. Sebagai seorang kader muda Partai Perindo, caleg dari Partai Perindo harus bisa untuk menyerap aspirasi warga, sekaligus mendengar kelukesah mereka. Apalagi Partai Perindo mulai mendapat kepercayaan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Sejahtera melalui program-program yang prorakyat. Tim Liputan iNews melaporkan.